kadang tuh aku suka kepikiran misalnya semut tuh ngapain aja ya selain makan kalo misalnya kita bisa liat air berarti ikan bisa liat udara kita dong iya bener kalo pikirnya menarik sih ini keren sih keren sih kita kayak obrolan-obrolan cowok nongkrong di atas jam 2 pagi oh iya bener ikut tuh wah jalan-jalan abis tuh ntar ditawarin MLM Gen 98,7 FM akhirnya daten juga di studio kita dua personil JKT48 ada Gita dan Christy ini pas banget nih datengnya di magic hournya Gen FM karena di DJ Sore jam 6-8 tuh emang paling banyak pendengarnya bener iya keren sekali marah emang itu briefingnya gitu alus-alus dikit karena kalian juga baru rilis single tapi tadi pas mereka baru masuk mereka bilang ih 5 tahun lalu waktu kita masih kecil pernah kesini loh betul iya waktu kita masih kecil kayak lama banget gitu kayaknya aku mau kasih tau aja ini gak fun ya cuma fact aja ya ketika 5 tahun lalu tuh aku baru kredit mobil tuh nah tapi pas kalian dateng lagi alhamdulillah udah lunas bener-bener gak ada funnya kan udah kasih tau doang emang orang bodoh point of view emang 5 tahun lalu kalian ke Gen ya iya bener waktu berarti awal-awal masuk JKT48 itu ya aku awal banget aku masih berapa ya setahun apa dua tahun tapi Kak Gita ini kan senior aku oke dia lebih lama kita cuma beda 6 bulan kok paling aku setahun 6 bulan oh gitu oh iya bener umurnya sekarang berapa eh waktu itu berapa ti? coba tebak waktu masuk ke JKT oke gua tebak gua tebak dulu Kak 12? iya bener ya mana nih ya mana tuh kapan tuh 12? kalo gak salah aku kayaknya 13 deh 13 sih oh SMP ya 1 SMP ya berarti iya ada yang dari muda dari 13 ada yang dari 16 gitu ya bener apa tergantung prosesnya masing-masing ya? iya biasanya beda-beda oke kita selalu nanya dari member-member JKT yang minggu-minggu lalu lu proses casting masuk sampai akhirnya audisi dan diumumin di panggung JKT lu jadi member betul sekali kalo Gita Waktu itu gimana Gita? proses masuk JKT nya lewat nyogok ordal atau? salah dong salah dong gak bisa ya barter hasil bumi ya gimana Gita? gimana Gita? kalo lu Gita boleh agak deket sama Mikita? iya waktu itu tuh prosesnya audisinya cuma 2 kali di temen lu dapet berita audisi dari mana? aku dapet berita audisinya dari temen aku jadi ini fun fact oke ini bener fun nih ini fun fact nih kalo gua gak ada fun iya 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 jadi aku tuh ini eksklusif ya cuma disini ya? eksklusif ya ini obrolan daging banget gak ya? kacau kacau belum ada di podcast-podcast radio lain juga ya? gak gak kak jadi waktu itu aku tuh bener-bener ketahunya dari temen aku sampai semua formulir aku tuh yang nulisin oke yang balikin ke teater JKT 48 itu tuh temen aku semuanya aku cuma diem doang kayak cuma dia tanya kamu tingginya berapa ini berapa bener-bener sampai ditulis tangan sama dianya sendiri kenapa dia mau ngedaftarin lu ke JKT? karena waktu itu kayaknya dia suka JKT kan cuma terus dia pikir kayaknya oh kayaknya kamu cocok deh masuk JKT kenapa dia gak mendaftarkan diri dia sendiri? karena dia dia penikmat oh dia gak merasa mampu juga untuk jadi member? oh kurang tau sih waktu itu emang dia ngomongnya dia penikmat tapi kalo diliat dari ceritanya dia menuris tangannya berarti temennya cocok untuk jasa isi-isi form ya ya kan? spesial untuk calon member JKT 48 karena gacor tuh langsung masuk bener-bener langsung masuk loh waduh langsung ditelepon tangannya wangi iya tangannya wangi berarti katanya sekarang Honor Roll selalu dipotong 10% ya? enggak ya? karena semua dimulai dari tulisan tangan dia ada jasa dia tuh gila iya terus abis itu dapet telepon lumayan lama sih dari terakhir ngumpulin formulir sampai dapet teleponnya tuh ada kali dua bulan ya? aku pikir aku gak masuk waktu itu jadi kayak aku santai aja lu Jakarta kan? udah di Jakarta kan? iya di Jakarta terus yaudah ditelepon suruh dateng ke audisi yaudah dateng ke audisi tapi interviewnya sebenernya gampang banget ini kayak biasa pertanyaan buat anak kecil apa? visi-misi untuk indonesia gimana pendapat kamu tentang ekonomi dunia? kita takut aku langsung pulang sih pertanyaan standar anak kecil tuh apa? hobinya apa? sukanya apa? ada unjuk bakatnya juga gak? soalnya dari cerita member-member yang kemarin dateng mereka disuruh nunjukin bakat ya Bang Bata? talent baru ditanyain kayak gitu interview dulu berarti udah lolos baru disuruh tunjukin talentnya benar sekali dan lu menunjukkan talent lu nyanyi? waktu itu kita disuruhnya nyanyi semuanya lagu apa yang lu bawain di depan juri-juri JKT? lagu dari Tulus waktu itu yang? apa ya juri ya? sewindu hati-hati di jalan sepatu sepatu oh baru ya? sepatu sepatu kayaknya antara sewin kayaknya sewin oke pilih A atau B nih? gak ada gak ada lupakan pokoknya salah satu lagu Tulus iya salah satu lagu Tulus oke 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 dan akhirnya mulailah lu generasi 6 ya berarti ya? aku generasi 6 berarti udah berapa tahun di JKT? 5 ya Chris ya? enggak sih kak 5 mau 6 5 mau 6 5 mau 6 ya? oke nah kalo Christy gimana ti? apakah lu didaftarin temennya juga? temennya Gita lagi? apa ternyata jasa tulisnya sama gitu? jangan-jangan temennya Gita nih ini agent ternyata halo lu gimana? floating aku dari dulu kan aku emang suka ikut casting-casting gitu loh iklan gitu ya? iklan iya akhirnya di Jakarta? berarti lu udah di Jakarta ya? udah di Jakarta terus akhirnya ditawarin mau gak ini dulu tuh aku ditawarinnya iklan 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 minuman tau gak kak? yang dulu JKT pernah oh yang warna biru oh iya iya dibilangnya iklan itu akhirnya kayak oh yaudah aku oke-oke aja kan terus suatu saat aku pulang dari sekolah disuruh foto sama mami aku buat casting akhirnya yaudah foto kan terus di ternyata buat JKT ternyata terus akhirnya tiba-tiba keterima disuruh buat audisi aku aku beda sama Kak Gita kalo Kak Gita kan yang kedua baru unjuk bakat ya kalo aku yang pertama langsung lu generasi 7 ya? oh berarti sama siapa Freya kemarin ya? iya sama Freya sama Jessie sama Jessie iya gak tau gak gua kok lu keliat ke gua? hahaha sih kemarin dateng tadi Jessie oh ya minggu lalu oh ya 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 wah parah kan dilupain aku cepuin bukan gue pikir lu lupa generasi lu minggu lalu ingat aku mau ingetin aja omongan kamu tuh mempengaruhi karir kita banyak oh ya ehh tolong ya aku bercanda gak mau aku bercanda ya terus unjuk bakatnya kayak gimana waktu itu? aku waktu itu dulu kita dibebasin oke aku dance karena generasi 7 emang agak dibebasin ya iya soalnya mau gitu sih ingat aku ada temen aku juga yang lolos gara-gara dia unjuk bakatnya MC wah oh gemes banget ya bisa dong kita kalo gitu kita bisa hari-hari tuh waduh iya kan sayang cowok kita iya kan sayang cowok iya kan sayang cowok tapi kalo di generasi 7 kita udah dapet ceritanya tuh lu begitu unjuk bakat di hari itu ada sekitar 100 orang gak lama kemudian langsung diumumin kalo lu keterima gitu ya kalo gak salah ya iya nah gitu kan bahkan hari itu lu gak tau lu diumumin keterima di JKT gitu bukan ceritanya kita kecampur-campur nih udah banyak interview karena sejak minggu kan selalu ada member yang dateng kan iya bener-bener kalo generasi 6 gitu juga gak langsung diumumin hari itu juga atau oh enggak sih ada pokoknya yang dipanggil lagi untuk ketiga kalinya iya terus yaudah hari itu langsung langsung dikenalin di depan waktu itu kalo gen 6 dikenalinnya di teater JKT48 langsung dikenalin disitu oh ini gen baru gen 6 jadi kayak proses inisiasinya dadakan gitu ya iya bener banget halo gak ada persiapan nih langsung aja nih tiba-tiba nih nah ini baru fun fact nih kalo Christy ini gen 7 paling muda yang waktu Senbatsu Rhapsody bener ya udah di lagu Rhapsody udah masuk ya lewat vote ya abis ini kita pengen bahas soal si Senbatsu-senbatsu-an juga dan fun fact juga Gita ini gen 6 member generasi terakhir bener Gita iya bener member lu generasi lu udah gak ada nih udah gak ada gila 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 respect respect masih bertahan masih semangat terus ya abis ini kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol barengan Gita dan juga Christy jangan kemana-mana tetep di DJ Sore kita lanjut lagi di studio kita masih ada Gita dan Christy dari JKT48 hai nah kalo dari Gita kita kayak nanya sebagai member terakhir di angkatan lu yang masih bertahan betul sekali kenapa lu masih bertahan gitu dibanding teman-teman seangkatannya ini berat nih aduh sebenernya aku gak pernah mikirin yang kayak sejauh itu ya tapi mungkin temen-temen aku kan keluar juga kayak mereka punya alasannya sendiri-sendiri kan pasti dan aku sebenernya dari awal disitu emang bukan yang kayak ah karena aku Gen 6 tinggal satu-satunya aku harus lama disini karena buat nama Gen 6 biar tetep ada gitu-gitu bukan kayak gitu emang kayak akunya masih cocok di JKT ini kayak aku masih kayak banyak visi-misi yang aku pengen kerjain masih happy lah ya dengan iya masih banyak hal yang ingin aku lakukan di JKT gitu oh berarti ada goals-goals pribadi lu yang belum tercapai gitu mungkin bisa dibilang kayak gitu ya mungkin pelan-pelan tercapai kali ya pelan-pelan tercapai tapi yang ngebuat masih nyaman walaupun tinggal satu-satunya dari Gen lu tuh apa? karena sebenernya temennya tetep satu jaket nih member-member tuh semuanya tetep bertemen gitu loh walaupun gak satu Gen kayak kita tetep deket karena kan sekarang udah gak ada kayak per-team atau per-generasi jadi bener-bener semuanya udah jadi New Era jadi satu jadi yaudah kita main bareng-bareng siapa roommate lu kalau di luar kota? kalau Christy dan ini kalau aku biasanya sama mute, O'Neill terus O'Neill O'Neill kita tunggu kedatangan anda disini katanya anda personal JKT paling kocak O'Neill tuh katanya jokesnya tidak sesuai dengan umurnya ya iya jokes bapak-bapak bener sekali O'Neill, O'Neill kita tunggu ya ke Gen FM ya jadi kalau gak mute O'Neill oke kalau Christy siapa roommate lu biasanya? kalau aku paling Adele atau gak Z aku yang sering Z sih paling atau gak yang Katrina, Marsha gitu-gitu sih oke ini juga kan kita sebelum ngobrol-ngobrol barengan sama kalian kita juga dapat info-info A1 nih yoi info-info nya kita kulik ya ini bener-bener kayak cuma close friend doang yang tau enggak, kayak gitu-gitu ini katanya kalian tuh kakak ade yang sweet nih boleh diceritain gak sih sebenernya kakak adean yang sweet kayak gimana sih? kenapa sampe di julid? iya malu apa sering pinjem-pinjeman duit? kakak ade sih kakak ade sih kakak ade sih Kak boleh pinjem KTP dulu gak? buat ini waduh waduh iya kenapa kalian bisa dibilang ada kemiripan dari look atau gimana? kak aku sih mungkin ya karena dulu tuh kita pernah di tim K3 bareng iya bener sih dan aku dulu kan pas masih kecil banget lah intinya gitu kayak aku gen 7 nih baru masuk terus langsung ke K3 dan ada generasi yang deket banget sama aku gen 6 gitu ada Kak Gita jadi menurut aku tuh Kak Gita juga di K3 mengayomi banget kan jadi aku ngerasa kak Gita tuh kakak aku gitu loh dan aku emang ngerasa tuh semua yang dulu pas di K3 emang kakak aku gitu oh lu ngeliat sosok dewasa dari kakak-kakaknya gitu ya bener salah satunya yang lagi disini jih jih akward-akward gitu Gita juga berarti merasa ade gue nih atau ade gue banyak banget nih kira setujunya ade-nya banyak sih ade-nya banyak sih ade-nya banyak cuman waktu di K3 itu dia paling kecil kamu paling kecil kan bener jadi kita semua panggil dia Dede Dede gitu terus kebawa sampe sekarang kayak mistrinya kakak ade-nya tuh masih kebawa sampe sekarang iya kayaknya sih iya makanya ini kenapa dateng sini berdua dicocokinnya juga gitu udah kakaknya nemenin ade-nya ade-nya nemenin kakaknya tapi kalo dari info A1 lagi nih yang kita paling aneh kenapa Gita ini dikasih julukan kulkas dua pintu Nah ini kita juga perlu klarifikasi nih, apa yang terjadi dengan kulkas dua pintu? Ya ampun, sebenernya aku juga gak tau ya kak, karena bukan aku yang pertama kali bilang kayak, oh aku nih kulkas Bukan kayak gitu Ya kalau kan ada asap, kalau tidak ada api gitu Kalau tidak ada api, gitu lah Ini kan sebab akibat lah, kenapa harus ada kulkas dua pintu gitu Kalau gue, marah gue pasti, kulkas dua pintu Tiga pintu dong Kenapa kulkas dua pintu gitu? Kayaknya gara-gara aku tuh kan kadang, jadi di teater tuh kadang ada suka fans yang kasih pantun Misalnya kita mau perkenalkan diri, terus kayak, aku boleh pantun gak? Oh mereka belum Jiko tadi Oh belum Jiko Nanti abisin-abisin ya Lupa gitu Oke deh, siap-siap Terus 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 Jadi mereka misalnya kasih pantun, terus pantunnya agak gombal gitu kan Oh Terus udah pasti aku tolak kan, aku bukan member yang kayak sweet atau gimana Kayak, aku cinta kamu, aku juga cinta kamu Oh Bukan tipe yang kayak gini, aku cinta kamu, oh iya makasih gitu Oke oke Terus akhirnya itu tuh lumayan viral sampai ke sosmed-sosmed gitu loh Terus jadi orang-orang bilang kayak, ih dingin banget, dingin banget Terus mungkin jadinya dipanggilan kulkas dua pintu Oh karena dinginnya itu menghadapi gombalan-gombalan Iya Oke Berarti Jiko lu tuh ini butuh respon dari penonton ya? Yang tipikal begitu ya? Enggak ya? Enggak, aku bukan Masak air biar gak gitu ya Wah 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 Oke Baru banget Jadi disitu karena agak susah untuk quote-unquote menggombali Gita Oke Cool banget lah ya Zodiaknya apa kalau kita boleh tau nih Zodiak? Aku Cancer Pantesan Emang kenapa? Oh ini Zodiak-Zodiakan Cancer tuh kan ini kepiting, dari luar kelihatan keras Oh Walau dalemnya lembek Tapi sekali nyapit Hei Cancer banget Susah ya menembuskan Kita emang punya segmen di siaran kita Ada segmen Ramalan Zodiak sama Primbon Bener Nah setiap orang yang Cancer Jawabannya papa terus kayak gitu Keras di luar Lembek Suka mencapit Hahaha Lalu ya Lalu ya Lalu template Lalu template Kalau Kristi apa sih Zodiaknya? Aku Sagitarius Sagitarius Pantes Apa? Bijak kata-kata lo Filsuf JKT48 Eh Awan juga nih A1 Info A1 Ini nih kalau kita kagak megang strip kita kagak tau Hahaha Katanya Kristi ini dijuluki dosen filsufnya JKT Wee Katanya bisa dibilang Rocky Gerungnya JKT lah Sama dong Ada yang lain pak Oh ada ya Itu tipis banget Hahaha Kenapa dengan sebutan itu Kristi? Jadi aku tuh emang pemikirannya tuh suka random gitu loh Kak Kan kalau kita kan ada aplikasi live showroom kan Iya Buat kita live Oh iya udah tau nih Tau dong SR itu kan yang singkatan-singkatan Gila Gila Nah aku kan suka live Terus aku tuh suka tiba-tiba mempertanyakan hal-hal yang random gitu loh Oh lempar topik random nih Misalnya Misalnya Kadang tuh aku suka kepikiran misalnya semut tuh ngapain aja ya selain makan Oh Terus kayak misalnya kalau misalnya kita bisa lihat air Berarti ikan kan nggak bisa lihat air kan Iya Berarti ikan bisa lihat udara kita dong Iya bener Kalau pikirnya menarik sih ini Keren sih keren sih Itu kayak obrolan-obrolan cowok nongkrong di atas jam 2 pagi Oh iya Bener Jangan-jangan Abis itu ntar ditawarin MLM Hahaha Asuransi gitu Asuransi gitu Oh Tapi boleh lah untuk obrolan-obrolan ngabulu-ngabulu gitu Iya Kan seru ya Memikirkan hal-hal itu Apa pertanyaan terbaru yang belum terpecahkan akhir-akhir ini Mungkin kita bisa bantu nih Apa ya Enggak sih Sekarang pikiranku lagi aman tentram sih Kak Lagi tidak memikirkan hal-hal yang seperti itu lah Belum ya Lo nggak kepikiran Kenapa badak makan rumput perutnya gendut gitu nggak pernah kepikiran Padahal kan dia Makan rumput Vegan Vegan Oh dia vegan Iya Nggak pernah makan berminyak Nggak pernah makan tepung Sehat banget ya berarti Iya Kenapa badannya gede Iya berarti badak tuh harusnya abadi dong hidupnya kan sehat ya Iya Iya bener Harusnya Setuju sih Setuju sih Tapi kan semua orang kan ada tengkat waktunya ya Oh gitu Iya Nah kayak gini nih obrolan ntar jam 2 pagi kita nongkrong dah Hahaha Bisa lah kita sama Christine Tapi kita ridersnya kopi hitam pahit Oh nggak apa-apa aku suka kopi Kak Nah abis ini kita punya fun fact-fun fact juga yang perlu kita tanyain soal suka dan ketidaksukaan Betul Christy sama Gita ya Betul Abis ini ya sobat gen jangan kemana-mana tetap di GNFM GEN on top Kita balik lagi di GN 98.7 FM Karena saya berasal dari Sumatra Hai nama saya Patra Wah 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 Gua mulai Gua mulai Tidak ada briefing Tidak ada awal-awal Langsung Jiko Sudah dalam Di hati gua bro Masalahnya nih Bapak Tra ya Kalau Bapak Tra di itu kan abis itu saya Iya dong Ayo dong siap dong Ayo kak Ayo kak mendengarnya Aku penyiar baru yang jokesnya sudah tidak kaku Nama ku Reza dengerin yuk Wah Reza Hoshiku Gantian dong sekarang Christy sama Gita dong Ayo Christy dulu silahkan ti Boleh Satu dua tiga Beduli dan berbaik hati siapa dia Chris Ti Halo semuanya aku Christy terima kasih Gita Gitu ya Gitu ya Gua berarti misalnya aku Reza Re apa nih kak Re banyak Karena aku juga Aku kan bilang siapakah dia Chris Banyak yang ngomong Chris John Banyak yang ngomong Christmas Banyak yang ngomong Kristen Wah Aku emang Kristen sih Ternyata ini kan bukan tebak-tebakan agama ya Iya bukan ya Oke Gita sekarang Gita Dia bukan berhati hitam Perhatikanmu aku Gita Terima kasih Terima kasih Oh biasanya disitulah part si fans-fans lo nyeletuk disitu tuh Iya Oh oke 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 Nah tadi kita juga pengen bertanya nih soal bener gak suka dan ketidaksukaan dari fans personal JKT ini Betul sekali ini ada beberapa fakta-fakta yang kita mau cross check ke kalian bener apa enggak nih Iya betul Yang pertama nih Gita nih ya Gita dulu nih ya Katanya Gita ini gak suka kulit ayam dan gak bisa makan pake tangan Serius Kok bisa sih Gita Bener loh Kok bisa sih Gita Makan pake tangan bisa kak Tapi kulit ayam kan enak Enggak gak bisa kak Biasanya nih orang tuh kulit fried chicken ya Diringgirin dimakan terakhir Kalau diambil Oh berantem Perang dunia ketiga Kalau aku udah pasti aku sisihin Lokasi orang pasti Iya kasih orang Kalau misalnya di rumah makan sate kan suka ada bagian kulit dan bagian daging Ini aku makan berdua kan sama adik aku Biasanya kayak yaudah Karena dia juga sukanya kulit Jadi kayak aku misalnya makan dagingnya dia makan kulit ya Oh melengkapi berarti Kenapa kulit ayam Itu terlalu genyel-genyel Tapi kan kalau yang udah fried chicken udah tepung udah kriuk Iya udah crispy Tapi tetep masih ada karya suka lemak-lemaknya gitu loh kak Lo ngebayanginnya soalnya masih lemaknya itu ya Iya Jadi ada gelinya gitu Oh begitu gila Seneng banget ya Pergi sama dia Gue mau gue tiap makan ayam kulitnya buat gue Soalnya bagi kebanyakan orang Memberikan kulit ayam kepada orang lain itu adalah love language Itu alasan gue nikahin istri gue tuh Gue minta kulit ayam dikasih Wah itu gue sama istri gue berantem Gita Gita aman Gita aman Gita aman Aman ya Aman Aman Ini memang terjadi ya Sayangi karirmu langsungnya Oke Ini si Gita lagi ya Ini ya Oke Ini ditebak nih salah satu Oh ini ditebak Iya 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 Siapa Siapa Yang menyukai hewan ikan sebagai hewan peliharaan Nah Siapa Siapa Aku Christy bener kan Ikan apa cupang Aku cupang Bener lagi Aku ikan cupang maksudnya Iya Yang bener loh Iya aku pernah punya dua kalo gak salah Oh Eh bukan kalo gak salah emang bener dua maksudnya Dua Cupangnya yang mahal-mahal gitu apa yang biasa aja Yang biasa aja sih Oh karena ada zamannya waktu pandemi tuh kayak uya kuya tuh pada beli cupang mahal-mahal banget tuh Oh iya Aku setelah viral malah aku tertarik sama cupang Jadi lo tau dong istilah-istilah cupang slayer gitu lo tau tuh Oh gak tau ya Gak tau ya Apa itu Oh bukan ya Kocak banget Lo tau gak di Jatinegara bisa beli cupang bal-balan tau Iya Gak tau Gak tau Jadi ini Kata Apos ya Apos atau gue salah satu senam komedian Buat kita orang Jakarta Timur Kalo gak bisa ke kebun binatang ke pasar Jatinegara Karena itu tempat binatang dijual kita bisa lihat gratis Betul dah Ada cupang bal-balan tuh lo bisa beli Tapi lo gak tau bentuknya beli banyak aja gitu Di Jatinegara Mau gak sama gue 15 ribu deh setu ekor Hehehe Kena begitu Bisi selubung gue boleh lagi Boleh Lo tau cupang itu binatang adu lo tau kan Tau Kalo punya dua harus disekat Iya emang Emang tau Beradu Tapi aku kan sukanya damai Aku tidak suka drama Aku tidak suka peperangan Jadi yaudah Sepasang kamu beli ya Iya aku sepasang belinya Sepasangnya Akhirnya jadi berkembang biak apa enggak? Enggak sih Oh Cupang tuh umurnya pendek Iya pendek Kak Karena lo harus rajin ganti airnya gitu-gitu Repot-repot Iya terus aku kan membeli JKT Aku sibuk Oh gitu loh Ya udah terurus ya ikannya Iya kadang aku suka pulang kan Hai ikan Terus kayak suatu hari aku pulang Kok dia kayak gak gerak gitu Ngambang Iya aku kayak Oh ini kenapa Iya sedih banget tau Jumpang harus resik tuh Airnya harus berapa diganti Oh ada periode-periode gitu ya Ada beberapa hari gitu harus diganti Maka kepikiran yang lain kayak lohan gitu Atau ikan koi Aku benci banget sama ikan lohan Sesuka-sukanya aku sama ikan Aku benci banget sama ikan lohan Apa sih? Matanya belok Enggak Itunya jijih banget kepalanya Kepalanya jenoknya Iya itu Jijih banget Aku kayak membayangin Dalam itu tuh ada apa gitu loh Kayak alien ya Kayak alien gitu ya Iya kayak itu otak atau apa sih Lemak, lemak, lemak Lemak, lemak Itu kan lebih jijih lagi deh Gak gitu dong Gak gitu dong Iya aku, aku ngerti ya Gemoy, gemoy Gemoy Apalagi Kak Gita ya Itu tuh ada Hoki nya tuh disitu Orang pelihara kan Karena ada kepercayaan hoki Makin gede makin ini kan Iya Tapi aku makin gede makin Gak mau Ikan apa yang lo pengen pihara? Ya Udah ikan cupang aja sih Hiu hiu Wah kok gila Susah banget Mau pak hiu pak Ikan pau sih Gila Sudah dong Stop dong Kalau punya laut Nungkakinnya dimana Rumah lo segede apa Oke ini kita coba tebak lagi ya Ya Beberapa tes Nah ini kalian rebutan nih Betul atau tidak ya Barengan ya Jawabnya betul atau tidak ya Oke Secara berbarengan Oke Oke Betul atau tidak Betul Belum 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 Oke nanti hitungan ketiga ya Betul atau tidak Followers Instagram JKT48 saat ini adalah 1,5 juta Satu, dua, tiga Tidak tahu Tidak dan tidak tahu Oke kalau gitu silahkan Gita Kenapa tidak Jadi jawabannya berapa Instagram official kan Iya Dua jutaan gak sih Betul Memember sejati Memember sejati Memember sejati Aku jarang ngecek lo Jarang ngecek lo Jarang ngecek di IG nya nih Nih betul ya Betul atau tidak Untuk yang kedua Betul atau tidak Ini kalau sampai gak tahu nih Kena senioritas nih kayaknya Aduh Aduh Gapapa kan kita seniornya Oh ya kan kita seniornya Oke Tapi kalau kamu berhasil Phone holder buat kamu Gak 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 Maunya ikan Betul atau tidak Melody Berzodiak Aries Ayo loh Oke Satu Satu Dua Tiga Betul Betul Ini mah hoki-hoki Tanggal berapa ulang tahun Kak Melody Oke ada kesempatan Tiga-tiga untuk googling Hah Tadi aja ngomong aja Antara Antara tanggal 1 sampai 30-an sih Benar Iya betul Betul Antara Maret sama April ya Iya Sehingga takut antara itu Oke Ini sekarang pertanyaan selanjutnya ya Oh ini gampang nih Betul atau tidak Saat ini JKT48 sudah mencapai generasi 11 Satu, dua, tiga Tidak Karena generasi ke Dua belas Dua belas Oke Betul atau tidak Captain JKT48 Oke Bikin deg-degan dulu Adalah Salah Ismet Sofyan Salah dong Timnas Oh salah ya Sorry 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 Betul atau tidak Captain JKT48 era pertama adalah Kinal Satu, dua, tiga Tidak Yang benar adalah Kakak Melody Betul Betul Terlihat di sini Kristi agak pelan ya Maaf ya aku tidak yakin Aku tidak yakin Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Terlihat memang siapa yang kakak, siapa yang adik di sini ya Ya kakak lebih mengayami Oke abis ini kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol juga Waktu shooting video klip dan ngisi dalam lagu Magic Hour ya Ya karena kalian terlibat 2 dari 12 member JKT yang ada di Magic Hour Abis ini Sobat Gen jangan kemana-mana tetap di GenFM Again on Talk